Warnanya merah vibrant, tapi natural kan? Ini tuh masih bener-bener bisa dipake buat everyday. Ini dia warna asli bibir aku, jadi bibir aku itu pucet sama pinggirannya gelap ya. Udah dan ini tisunya bersih dan aku bakal tempel-tempel-tempel ben. Gimana ya? Tidak akan transfer karena dia lip tint yang nempel gitu. Uh, ya ampun! Lucu banget! Hai semuanya, welcome or welcome back to Youtube Channel. Aku rata diliat dan kok kamu baru disini. Welcome! Di video kali ini aku mau review and swatches lip tint yang bener-bener cocok buat everyday. Penasaran dari brand apa? Udah ada sih di judul. Oke, ini lip tintnya adalah dari brand Goutte. Dia itu brand makeup baru. Dia punya makeup banyak dan di video kali ini aku mau bahas geli tintnya. Aku spill dulu harganya affordable banget, under Rp50.000. Kalo misalkan langsung mau beli produknya, linknya udah kotor di bawah, tinggal diklik aja. Di setiap video aku selalu ada timestamp. Jadi kalo misalkan kalian mau skip, gapapa. Skip aja. Tapi sekarang kita bahas dulu produknya. Oke, jadi nama produknya itu adalah Goutte Gelit Tint. Dia itu ada 4 shades dan ini packagingnya. Packagingnya lucu banget, oran-oran kayak gini. Dan dia itu isinya 5 gram. Ini dia aplikatornya. Untuk coveragenya, ini udah aku pake full lips. Dan kira-kira gak covernya segini. Aku side-by-side-in ya sama bibir aku yang sebelumnya. Kira-kira segitu. Menurutku kalo misalkan kalian pake full lips itu udah lumayan banget nutupin pinggiran yang gelap. Jadi kayak lebih tersamarkan. Yang paling aku suka, dari 4 shades itu semuanya bener-bener wearable banget buat setiap hari. Gak ada. Karena kan liptin tuh kayak sangat vibrant, gonjreng banget banget gitu ya. Nah, ini tuh gak ada yang kayak gitu. Tapi semua shades-nya sangat wearable dan cocok banget. Warnanya tuh ini ya. Ada warna peach, pink ungu, warna kemerahan gitu. Sama warna kayak yang lebih netral. Dan aku jamin kalian pasti suka banget warna terakhir juga. Ini yang lagi aku pake adalah shade 03. Warnanya merah vibrant. Tapi natural kan? Ini tuh masih bener-bener bisa dipake buat everyday. Untuk finish-nya sendiri, dia tuh non-drying-nya guys. Dia gak bakal bikin bibir kering. Dan dia tuh gak transfer. Dan dia lama stay di bibirnya karena dia liptin yang nempel ke bibir gitu. Ini aku udah ambil tisu dan ini tisunya bersih. Dan aku bakal tempel-tempel-tempel ben. Tuh. Jadi dia gimana ya? Tidak akan transfer karena dia liptin yang nempel gitu. Ini setelah di tap-tap. Gak. Nempel kan? Tuh. Bagus. Yang bagusnya lagi di liptin ini tuh sebenernya udah ada beberapa vitaminnya di antaranya. Ada vitamin C, vitamin E, hyaluric acid, dan juga berry extract. Jadi sifatnya itu antioksidan, terus bagus buat nge-soothing dry lips atau bibir yang kering. Dan dia juga jadinya hydrating. Tadi ada hyaluronic acidnya ya. Eits, gak cuman itu aja. Tapi liptin ini juga bisa dijadiin blush. Ini dia warna asli bibir aku. Jadi bibir aku itu pucat sama pinggirannya gelap ya. Sekarang kita langsung masuk ke swatchesnya. Sheet 01 Pylance Peach. Dia warnanya peach gini ya. Peach. Gak ada kata lain selain dia warnanya peach. Udah keliatan ya warnanya tuh peachy-peachy. Uh, ya ampun. Lucu banget. Guys. Aku yakin yang bestsellernya itu sebenernya warna yang terakhir. Tapi Pylance Peach 01 ini. Mungkin karena pinggiran bibir aku tuh gelap. Jadinya aku tuh butuh yang lebih agak vibrant gitu warnanya. Dan Pylance Peach ini lucu banget. Ini aku liatin ya. Tadi kan aku tuh baru swatch satu kali doang. Tapi warnanya bener-bener keluar. Dan bikin bibir aku tuh fresh banget. Ini warnanya yang kayak aku banget sih. Nanti tuh ada shade yang aku banget lagi. Tapi kalau harus ditanya, kayaknya sebenernya favorite aku ini. 01. Sampai ini warnanya cantik banget. Sekarang aku bakal pake full lips. Nih. Ngerti kan? Kayak super balance banget peach-nya. Ini cantik banget sih guys. Ini cantik banget. Ini cantik banget. Lihat guys, ini udah jauh aja tuh si shiny-shiny tinty gelatin-nya tuh masih keliatan banget. Ah, this is so pretty. Aku suka. Oke. Kamu masuk ke dalam makeup pouch aku. Sekali lagi, ini dia. Shade 01 Pylance Peach. Kita mau shade deketnya. Shade 02 Bougain Lane. Warna dia pink ungu gitu. Kayak gini. Pink ungu. Ini aku pake sedikit dulu. Gitu. Oke. Off side, off side. Ini langsung keliatan ya. Warnanya itu warna pink ungu. Banyak banget dari kalian juga. Aku tau temen-temen aku banyak juga yang suka warna ungu gini. Pink ungu. Kenapa kita bisik-bisik? Ini kalau misalnya pake sedikit. Sekarang aku pake lebih banyak. Gini. Gitu. Ini aku mau pake sedikit lebih banyak, tapi malah jadi banyak. Karena dia tuh sebenernya ada yang namanya high speed color technology. Jadi color atau warnanya tuh bakal lebih intens, atau lebih pigmented di waktu yang singkat. Ini kalau misalnya pake dua layer. Coba kita pake lagi ya. Siapa tau lebih intense lagi. Warnanya super duper pink ungu. Lagi ini dia. Shade 02 Bougain Lane. Kita mau fesie berikutnya. Shade 03 Traffic Rad. Warna dia sebenernya agak mirip sama 01. Cuman dia itu lebih ada hint merahnya. Sedikit dulu. Oke, nah ini dia. Shade Traffic Rad. Kalau misalnya pake sedikit. Kalau sedikit kayak gini, dia tuh ngasih warna pink yang super cantik. Dan tadi aku pake ini gak nyampe 5 detik. Kayak cuman swatch sekali. Udah gitu. Langsung dirapihin pake jari. Dan jadi. Cepet. Sekarang aku bakal pake full. Nih. Jadi emang warna merah dia tuh merah yang apa ya. Seger gitu loh. Merahnya vibrant. Tapi menurutku ini masih wearable banget buat dipake sehari-hari. Oke, ini dia udah pake full lips. Sesuai aku bilang tadi ya. Dia tuh merahnya tuh vibrant. Tapi vibrantnya yang fresh. Yang cocok banget. Ngasih look young gitu. Atau youthful. Jadi kayak muda gitu. Kayak gini close up-nya. Lagi ini dia. Sheet 03 Traffic Rad. Kita mau shade deketnya. Shade 04. Crimson Cinnamon. Warna dia. Ini kayaknya best seller. Ini tuh warna apa ya. Kayak new chocolate gitu. Warna bibir. Nanti kita liat aja hasilnya di bibir. Nih kita pake sedikit dulu. Aku yakin banget kalian pasti suka shade ini. Situ. Kita pakein. Adah warnanya cantik banget. Guys. Warnanya cantik banget. Sumpah, 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 sumpah. Aku yakin ini bakal cocok banget. Buat kalian. Yang yaudah pengen pake lip tint sehari-hari. Nih. Nih. Warnanya tuh bener-bener warna bibir. Kurang lebih kayak gini. Dan lagi-lagi ya finishnya tuh ngasih look kayak healthy lips gitu. Nih. Ya gak sih? Ini warnanya sangat everyday. Lucu. Nih mau aku pake dikit lagi. Satu layer lagi. Gitu. Tuh. Ini kalo misalnya pake dua layer. Biasanya aku segini aja udah cukup. Tapi aku bakal sekali lagi buat kalian. Yang helits. Ini. Ini udah. Ini dia. Crimson Cinema. Kalo misalnya dipake full lips. Dia cantik banget guys. Dia cantik banget. Aku tuh suka gitu loh. Bibir aku tuh jadi shiny. Ini kayak warnanya itu kayak warm gitu. Terus ada hint merah sama orangenya. Pinknya juga ada kalo misalnya kalian pake sedikit. Tapi kayak merah orange kayak gini ya. Nih. Warnanya cantik banget. Cocok buat everyday. Ini yang aku liatin dari jauh. Nih. Kurang lebih kayak gini. Sekali lagi ini dia. Shade 04 Crimson Cinema. Itu dia semua swatches dari Gautier Gelitin. Aku bener-bener recommend banget. Apalagi harganya itu affordable. Under Rp50.000. Kalo misalkan kalian lagi cari lip tint yang everyday. Silahkan cobain dari Gautier ini. Just go with it. Ternyata udah aku taro di bawah. Gak perlu repot-repot cari lagi. Oke guys. All for today's video. Semoga kalian bermanfaat. And as always. Kalo misalkan kalian suka videonya. Jangan lupa like. Subscribe. Dan next video mau video apa lagi nih. Comment di bawah ya. Thank you so much for watching. Until next video. Bye.